Hahaha Dek dekat dimana? Dek dekat Tata yang mana lo gini banget kan? Hahaha Iya sih Ini yang pertama kali ngelawak atau dimana sih? Film komedi Film komedi ini baru di Ghostwriter sebenernya Di project film Ghostwriter Dari Ghostwriter pertama Alhamdulillah Ditawarin sama Co Ernest Awalnya aku ditawarin langsung sama Co Ernest Dia punya cerita Ghostwriter Terus aku tertarik banget Akhirnya Jalanlah shooting Ghostwriter di 2019 Alhamdulillah Banyak yang suka Dan untuk aku pribadi sih aku seneng banget Karena Oh ternyata Kayak gini ya shooting komedi Tapi yang ada horrornya gitu Jadi ya Sebenernya tantangan yang baru Dan ternyata banyak orang yang suka juga gitu sama hasilnya Jadi ya seneng banget sih Apalagi di Akhirnya berlanjut di Ghostwriter yang kedua Ternyata memang berhasil Dan banyak penonton yang terhibur sama karakter aku sendiri Jadi ya seneng banget sih Ternyata Tapi aslinya takut gak mas Setan? Aslinya takut Kenapa? Pernah kejadian apa? Ya kalau kejadian sih ya ada aja Cuman emang sekarang gak bisa ngeliat Cuman mungkin bisa ngerasain Atau mungkin cuma dikerjain Tapi untungnya sih gak pernah ditampakin langsung Gitu Tapi takut sih Lebih ke parno gitu Takutan mana pegang Tiana Ya itu Apa? Si Tiana dari Amusebius Hehehe Dek dekat mana? Dek dekat Tatiana kan lu gini banget kan? Hehehe Iya sih Sama Tatiana ya Tatiana juga Ini tentang apa nih? Iya Tadi kan lu Ada rasa ketakutan Lu kan harus pegang si Tatiana Harus digaling gitu Ada rasa dekat dekat gak? Oh enggak sih Enggak sih Karena aku sama Tatiana juga Juga lumayan dekat Udah jadi kayak Temen banget Jadi emang udah gak ada batasan juga Dan memang kan Karakternya Darto itu kan penakut ya Yang dia selalu apa-apa bergantung sama kakaknya gitu Jadi ya Memang lebih Emang agak-agak tachi si Darto ini Karakternya seperti itu Jadi gak ada rasa Ini ya Enggak 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 Memang kan kebutuhannya aja Kebutuhan adikannya seperti itu Tapi seru gak sih Shooting di sini? Shooting film ini? Seru-seru banget Ini makanya Ini pengalaman pertama aku kan Untuk shooting film komedi Kalau horror memang udah ada beberapa sebelumnya Dan ditambahin treatment komedi itu menurut aku susah Susah banget Karena Memang aku bukan orang yang terbiasa komedi kan Jadi Alhamdulillah ketemunya Sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya Dan sangat ahli Ada Ko Ernest Ada Bang Bene Ada Bang Aco Bang Awe Jadi Dan temen-temen komedian yang lain Dan itu aku dibantu banget sama mereka Dan Ya aku Aku sih selama ini Selama Dialog-dialog yang kurang enak diucapin Aku pasti Sharing juga gitu Aku pasti Kasih input Kasih input Dan Alhamdulillah sih Dengan kolaborasi ini Bisa Menciptakan sebuah karakter Sidarto itu Yang bisa di Tonton sama temen-temen juga Di tanggal 21 Juli besok Enak mana? Shooting Comedy sama shooting Drama biasa? Enak Comedy sih sebenernya Walaupun sebenernya Aku kira shooting film comedy itu Kita ketawa-tawa mulu Tapi ternyata enggak Shooting itu serius Serius banget Shootingnya Tapi ya Yang bisa Yang aku suka itu adalah hasilnya gitu Kalau misalnya hasilnya bisa bikin orang ketawa Itu kan jadi kepuasan tersendiri gitu